Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi dengan saya Bunda Dia Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat camilan sederhana Yaitu lumpia isi sayur Cara membuatnya Simple banget dan rasanya tuh Mantul banget Yuk yang mau tau cara bikinnya Tonton terus video ini Jangan di skip dan yang penting Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Untuk bahannya Aku menggunakan 2 buah wortel Dan 250 gram daun bawang Yang udah aku kupas Dan cuci bersih ya Pertama mau kita potong-potong dulu Disini aku memotong wortelnya Menggunakan pasah Dan ini sudah selesai Lanjut kita potong-potong daun bawangnya Kita potong daun bawang ini Kecil-kecil seperti ini Nah setelah selesai Kita geprek 4 siung bawang putih Dan cincang kasar saja Lanjut kita tumis bawang yang sudah kita cincang tadi Tumis sampai matang dan berbau harum Setelah matang Masukkan wortel dan juga daun bawangnya Kita tumis sampai agak layu Lanjut masukkan 1 butir telur Dan kita aduk Biar telurnya tercampur rata Lalu masukkan 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh kaldu bubuk Dan 1 per 4 sendok teh merica bubuk Lalu kita aduk sampai rata Di sini aku tidak menambahkan air sama sekali Karena apa Wortel dan juga daun bawangnya ini sudah mengandung air ya Jadi nanti sudah keluar sendiri gitu airnya Nanti kalau ditambah air malah tambah banyak nanti airnya ya Nah jangan lupa koreksi rasa Dan ini sudah matang Bisa kita angkat dan matikan apinya Nah setelah isian agak dingin Jadi biar tidak panas-panas gitu ya Di sini aku menggunakan 1 bungkus kulit pangsit Di sini harganya sekitar Rp 2.500 Nah ini mau aku isikan dulu Dengan isian yang kita buat tadi Kita isikan aja Lalu kita gulung-gulung Dan kita lipat seperti ini Lanjut aku beri olesan air Ini air biasa gitu ya Biar nempel gitu Jadi tidak perlu Untuk kulit pangsit ini Tidak perlu kita menggunakan air dengan tepung Jadi hanya dengan air saja seperti ini Sudah bisa nempel Lakukan sampai semuanya selesai Dan ini sudah selesai Aku lipat semua Hasilnya seperti ini Lanjut kita goreng Goreng dengan minyak yang sudah Benar-benar panas Dan untuk menggoreng lumpia Dengan kulit pangsit seperti ini Jangan gunakan api besar Karena kalau menggunakan api besar Kulit pangsitnya itu nanti Bisa cepat hangus Jadi kita gunakan api yang sedang Cenderung kecil saja Setelah agak matang Kita balik Dan goreng sampai berwarna coklat keemasan Dan ini sudah matang Bisa kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut goreng sampai semua selesai Dan hasilnya seperti ini Bagaimana mudahkan cara membuatnya Ini tuh rasanya enak banget Bagian luarnya itu garing renyah Tapi dalamnya masih empuk Dan lembut gitu ya Terima kasih sudah menonton Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih